Gedang keluduk godongi sengkleh, awo ngantuk lambene Gedang keluduk dipangan ular, awo ngantuk mangat karo Pinter-pinter sampe ya Ngantuk pancenik matapi nik nantukan kan berbahaya Salah satu bahaya nih wong ngantuk Nasi uduk, ikan tongkol meripatnya ngantuk cekalan konci Konci Saluh ala nabi muhammad Lanjut gak? Soda kohniku sayi napa mbak? Sayi Tapi untuk soda koh, kok dari hasil duit korupsi Maaf gak pun ten ibarat wudu Tapi nganggobah nyuyuh Kintan-kintan wudunya sah mbak kan? Mbak donon pun direwang mikir Mali sebelah tengah bentukang syutingnya muat nyoting aku Aku rawurusan ngerutukan syuting Soalnya aku nih ku kepinginnya kepanggil kali njenengan Benjenengan cek to meriksa ini merongos yang mumpuni Oh, saya kisera merongos Ya Allah Bisa yuk? Iya, raya yuk yang dina-dina keramas ke orang Bu 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 Putra ini mondok ting pesantren Sae maaf pun mbak don Sae Sae Tapi antukin biayanya putra ini teng pondok Dari hasil mindai pato e tonggong Mbak don saget mencetak anak soleh-soleh Karena tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik juga Soalnya apa apa yang kita makan apa yang kita konsumsi ini mempengaruhi gerak aktivitas Soalnya apa Men dłurillai Manfa'ala Furila Man khoda maahudimah Man sopa wongih buffalo Wabala Anggewwich Amungko Fu'ila Amungko Bakalan d positives Waung Nandor Mesti necesita bak candidates In ah santum Ah santum Li ax prisikum Nandor Apik Yapa Nenek Si Kalau kulit rid��서 Jadi nangles disini nanti jam 5 sore ulang 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 in ah santum ah santum liang fusikum nandur ape ya pa nenek sing nandur Allah mohon kadang-kadang pa nenek nandur ape mohon kadang-kadang pa nenek nandur nandur pari bis dirumati si aku tak perlu pindah rono nandur nandur pari bis dirabuk di eleni banyu disemprot dirumat saya-saya mohon kadang-kadang pa nenek rapatoso saya enggak bu bis disemprot mawon ternyata pari ini sedikrumut war nangon aku ucap peren jenengan reng direwangi dading nanti jam 5 sore ulang 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 man hodama hudima man sopawonge hodama sing labeni amongko hudima bakalan di ladeni datos kulopan jenang sedaya hukum tabur tua ini ku mesti ono pising nandur ape mohon kadang-kadang mesti digrumut war di pangantik diserang man oh salah paham lagi nyeritake manuk sing ono matane sebelam riki banjain bener-bener ya kawet mohon takdite nih ku pikirannya rono-rono terus jenengan sih sing nandur ape mohon kadang-kadang panennya rapatoso saya mosok ada orang sengaja nandur awan kok ngarep-arep panen ape lowi lowi orang nandur kok ngarep-arep ngunduh ini nyolong karun nebas jenengan nandur nih ku mesti bakal ngunduh pramilokulah panjang sedaya hari ini bisa minum air kelapa karna orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa berarti kan wong tua kita mbiin wiselada nih kulon jenengan dengan cara nandur mesti nih karun mikir ya Allah aku sehiki iso nandur apa ya ben anak turunanku iso nyicipi tanduran nih bina kurang mondok anakku tak pesatren ke ini ku berarti wong lagi nandur bu sing nandur mesti bakal ngunduh nandur saya ya bakalan panen saya sing nandur awan nojo ngarep-arep panen ingkang saya pramilok nek kulapannya sedaya kepingin panennya sing saya kepingin gue putra putri soleh soleh gue nih membekali putra ini ya saking rezeki bersih mereka ternyata kan jena pingin dikaakan domateng seidina alih karamah lehu wajah kebiasaan nangan barang syubhat syubhat liku halal ora haronyo ora remang-remang samar-samar ora certo contohnya napa barang syubhat ora certo namu pelam namu pelam namu pelam namu pelam namu pelam pelame lurah selamat pegawah biasa ini pengen kata-kata ini pengen kata-kata ini ternyata ini bantang nanduk karena pengen nanduk kita kenapa-nanduk nanduk panen nikmat tapi kita nandukan kebangetan soalnya mau ngantukkan ini gedang keluduk godongi sengkleh mau ngantuk lambene gedang keluduk dipangan ular mau ngantuk mangap karo pinter-pinter ngantuk pancenik tapi ngantukan kan berbahaya salah satu bahaya masih uduk ikan tongkol meripat yang ngantuk cekalan konci konci yo karep karep kukuhi ngaku singa kelemik kok salu halal nabi muhammad namu pelem lanjut buatan sampai jam lima sore kan salat asari setengah nem nemu pelem pelemnya lurah selamat karang soka jenengan tirso dikuwit pelem-pelem kagungannya pak lurah tanai-tanai pak lurah tapi jenengan nemu nemu coro merikin apa saya minta nemu pelem pak lurah selamat dipundut di betok kondur di dahar tanpa seizin tanpa seikhlasnya pak lurah jenengan sami mawan makan barang syubhat halal ora haram ya ora ibunya karo kipasan batin ih tapi kan anu nemu mumpuni nah ini masalahnya wong indonesia rata-rata wong indonesia nemu barang apa mau ngecape ih rejeki anak soleh ngana masalah itu meriku niku kawit kapan wong soleh makan barang nemu wong soleh kok makan barangan mula keinopet dijelasakan tentang kitab yang anak tutolibin nemu niku dibagi dua nemu barang yang expired durasinya panjang dan nemu barang yang durasi expirednya pendek contoh nemu barang yang expirednya panjang niku dompet umpamini nemu dompet dicari identitasnya gak ada maka jare kitab yang anak kalau kok nemu barang sesuatu yang tidak ada identitasnya siarkanlah pertama tengpasar kenapa mau tengpasar lambe lambe newong pasar kerungu kabar mesti langsung nyebar lambe newong pasar hari ini ada whatsapp ada facebook diaturakan tentang media sosial ternyata tidak ada yang ngeklaim niku kagungan isinten setelah satu tahun berlalu ternyata tetap gak ada yang ngaku maka yang menemukan dompet setelah dompetnya satu tahun tidak ada yang nemu padahal sudah dikabarkan selalu teman masyarakat maka yang nemu boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan kenapa begitu? karena sudah lebih dari satu tahun tapi setelah satu tahun lewat yang punya dompet ngeklaim ngakuni bahwa niku dompet kagungannya piamba maka yang menggunakan isi dompet wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan kenapa begitu? dompet uang niku kategori benda yang bisa bertahan lebih dari satu tahun maka yang menemukan wajib untuk mengembalikan sesuai dengan isi yang telah digunakan niku nemu dompet barang yang durasi expirednya panjang jari kitab iana tapi kalau nemu barang yang durasi expirednya masanya kok pendek contoh lur lurah nani ojo masakim pun sepuh pak lurah durasi yang expirednya pendek ah bakul tahu tempeni tiba eh bakul tahu tempeni tiba sisi sisi tiba caro merikin apa? ceblok oh jatuh caro merikin ceblok oh berarti nih om jatuh cinta ceblok terus no ceblok terus no mas aku ceblok terus no jatuh niku ceblok oke bakul tempeni tempeni ceblok nah itu bener ya tapi ini bakul tahu tempeni ceblok tempeni yang mana oke jangan salah paham kok tempeni mbak yayuk kipie ketularan mas eri pras ini kaya kaya ya Allah ngerti tempeni mbak yayuk ya Allah kok dapal tempeni mbak yayuk raky kira lagi mbak senpeni mbak yayuk ini pokoknya bakul tempeni tempeni ceblok sing namu tempeni lurah selamat maafkan aku ya bak lurah arep pak sekda pak sekda kan PNS mesak ke jabatannya PNS ini kumumungan tapi nih pak lurah kan sudah tiga periode ngapun tangi pak lurah aku jadi gak enak kalau pak lurah jangan tersingguh loh pak lurah nanti amplopnya saya bagi dua oke pak lurah amplopnya aku disini makasih dan saya bu ya lur lurah lurah selamat nemu tempeni karena beliau sudah tiga periode sebagai lurah yang jujur lurah yang amanah dikabarkanlah meniko tempeni di grup wasat milik pemerintah desa Karangsoka dengan caption pak lurah bikin pengumuman tempeni sopo seks sadarengnya ditambah cebul aku tak takon bu menawi durasi tempe dari waras sampai bosok ini bertahan berapa hari tempe tiga tiga hari sekedap nek tengcilaca banyumas pak harun dan teman-teman yang asli banyumas mas paham karena kami terkenal dengan olahang tempe kalau di tempat banyumas tempe niku ada disebut tempe menduan tempe menduan disebut menduan karena menduk masa setengah mateng jadi di uleni tepung terigu kali muncang seledri langsung cemplung minyak minyak botol nonton 1 menit langsung diangkat ini namanya tempe menduan menduk ini setengah mateng ini juga cerminan tapi kalau yang dimasak roto-roto yang cilacat ini tempe contong bentuknya segitiga namanya tempe contong yang biasa di sayur kalau cerminan ini biasa bakul bakul nah temeriki tempen ini bentuknya karangsoka oh karangsoka suka banteng ini RT walulas khususnya terenggale tempen ini segipin 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 ya anggun berarti tempen ini terenggale bong bong segipin jalan goyong goyopo iso-iso ngajik kok pikirannya rono-rono sampai lagi tempe gedele yututi karo yuparmi lurah selamat nemu tempe disiarkan tempe ternyata hari pertama tidak ada yang aku hari kedua tetap tidak ada yang ngeklaim padahal kan durasi bosoy digantin sampai hari ketiga hari ketiga tetap nonton singaku niku tempe kagungan singtan singakhiri tetap di hari ketiga pas arab bosoy tempe tetap pak lurah mensyarkan niku tempe kagungan singtan sampai hari detik detik menjelang bosoy tempe tetap tidak ada yang aku akhirnya pak lurah memutuskan tempenya dimasak dimakan oleh rekan-rekan karang taruna karang suko sing akhirnya apa hukumnya pak lurah memakan tempe yang tenggene akhir expired di dahar barang penemuan hukumnya secara kitab ianah boleh sah dan halal kenapa karena menjelang expired durasi bosoy telas terus muto nopo nopo karena durasinya pendek kecuali barang penemuan yang panjang ini harus tetap disiarkan lebih dari satu tahun tidak masalah tapi ternyata hari kelima bakul tempe ya gue mbak yayo ngakoni ngeklaim ini tempe kagungan mbak yayo tindak tanggi ini kantor kepala desa karangsuko lure tempe ini nyong jeneng namun kok asal dahar pak lura lho lho ini betul asal dahar mbak yayo oh orang aku rasal makan mbak yayo aku aku ke namun langsung tak kabar ini masyarakat wcześniej mbak kata lho 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 kaya lho 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 ini nyong kuih jenengan kudu, ganti rugi pak lurah tidak wajib mengganti rugi, kenapa? karena durasi expirednya cuma 3 hari, masa hari kelima malah nembengah, kunjur, ganti rugi ketika dibiarkan saja bosok pun tidak masalah, tapi kan mubadir, maka ketimbang bosok akhirnya dimasak, kemudian didahar, tapi kok tetap ganti rugi, pak lurah boleh menjawab, yuk kuih, ganti rugi ini yang belum bang kok sampai sedetail itu, kitab iana ngatur enggak, karena apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang dimakan oleh kita, ini sangat mempengaruhi gerak aktivitas dintan-dintan, sampai kan jenapi ngendika akan, sopawonge kebiasaan nangan barang syubhat, barang orang cetor maka menjadikan hatinya gelap, sampai saya dinali, ngendika akan digendikani oleh kan jenapi kan jenapi ngendikan sopawonge kebiasaan mangan barang haram maka tidak hanya menjadikan bukan hati gelap, tapi hatinya mati wong kebiasaan mangan barang haram hatinya mati nek wong wis hatinya mati jangankan menerima kritik saran hidayah pun susah masuk kepada hati yang sudah mati sinta mati-hati singkodo mati manah-manah ingkang pun mati hatinya para koruptor ingkang mangan barang yang bukan haknya tepuk tangan enggak masalah salah satu contoh korupsi kok telungatus mawi triliun ini contoh kecil dari ribuan para koruptor oknung yang dah korupsi lah korupsi kok telungatus mawi triliun wong duit sak miliar mawan kita kadang-kadang dari yang pernah pirisot bentuknya kada senapa enggak tau bu lo korupsi kok telungatus mawi triliun lo kok dihukum cuma tiga tahun dendanya lima ribu rupiah kemarin kasus yang di Denpasar Bali yang sudah beres kasusnya tapi ini ke perbandingan mawan ada petani di Bali yang ternyata tanduran ini dipunpangan kalian hama perusak yang ini kulandak sang petani enggak tau bahwa landak ini adalah landak langka ngerti ini enggak kewan perusak tapi petani ini inisiatif karena nikilandak singmangan orang dipateni nikilandak orang diracun barang tapi ditangkep empat ekor dipunpelihara dipakani di rumah kantisai ternyata ada pemerintah yang mengetahui akhirnya datang ke tempat lokasi jebule petani yang menangkep landak nikip ditetapkan sebagai tersangka dendanya sampai puluhan juta dan hukuman penjara lima tahun harusnya secara ideologi kalau memang belum tau bahwa nikilandak jawa adalah landak yang dilindungi mestinya pemerintah setempat tidak langsung hukum walaupun memang ditangkep nikilandak tapi dikasih sosialisasi telah tidak hulu akhirnya dimusyawarahkan barang pun viral nikki kabar rame sempat tersangka petanini nikki dipuntangkep kalian pak polisi akhirnya saat nikki dibebaskan bayangkan mengenangkep landak dengan ketidaktahuan petani dihukum lima tahun penjara dan dendanya puluhan juta lo sing korupsi telung ngatus triliun kok malah mung dipenjara telung tahun dendanya lima ngewu mawan ketika sing korupsi telung ngatus triliun ditangkep polisi malah mung cengar cengir bahkan digonyang KPK malah sarang heo kan nikki yang disebut atinim pun mati jangankan punya rasa takut ternyata malu pun tidak punya gorok-gorok kebiasaan mangan barang harum jadi atinemat atinemat maka khusus bagi warga terenggalek yang suaminya hanya seorang petani pedagang tukang jagung tukang bubut ayam tukang galon sampai kulibangunan nojo cilek ngati itu bukan pekerjaan nista kulambali sepindah malih suami ibu atau jenengan hanya sekedar petani pedagang kuli bangunan sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat iku nembediarani nista saya ngomong begini karena kulambangnya pernah rekoso kulambangnya belajar katusnya kisah geteng panggung saya berangkat jadi seorang pengembala kambing usia tiga tahun kulambang pun kawicilek wis diajari nyambut kawes SD kelas setunggal kulambang wadus wadus kulambang kulut teluk lanang kabeh sing wedokmu ngaku trok nangin ngaku duduk wadus aku sing ngangon kulambangnya dodol sabian es sembarangan es lilin keliling dan saya bilang seperti ini adalah waw balik-malik pilih kulapan jenang sedoyok ken sami semangat gaya sing manfaat orang-orang yang orang mungkin yang Allah pun ngersaakan mulau ada wit gede woy cilik nangin ona wit cilik woy gede wit gede woy cilik contohnya wit ringin wit ringin wite gede tapi woy namung sak kutil-kutil kutilnya seapa merasa takut kutilnya mumpuni di fitnaman ini jangan mumpuni kutilan barang ini meriksa nangin jenggerak wite piringin woy cilik gede batangnya ageng daunya rindang kan kudunya woy sak kelopok-kelopok ngga tau bu ini Allah ngerasa akan wik ringin wite gede woy namung sak kutil tapi wik cengmongko wite sak nyari tapi woy gede ngga tau apa ngga maliai semongko gelem kudanan gelem kepanasan di ladang justru semakin kepanasan semakin manis rasanya dan ternyata woy gede ngga mau dia tukul ke atas tapi ngelesah rendah hati tawadu ngga mau menyombongkan apa yang dia miliki bahkan oh ya tepuk tangan mana rambut bahkan semongko akarnya sak rambut-rambut nanging kok ternyata woy gede kananikulah amaliai semongko gelem rekoso gelem kudanan gelem kepanasan maka Allah pun maringi jalan ingkang dipun berkai amin Allahumma ternyata ya Allah is jam papak pas ya Allah lanjut cukup nopo dere dere yang cekat nanggap dwe guyonan guyonan ini sekedar bapak ibu ada informasi dari panitia hasil infak yang kita dapatkan untuk kemaslahatan ngerewangi makmur masjid baik turokman hasil hitung cepat pakai kwikon arep musim pilihan gubernur pilihan bupati ngitungan go kwikon ini kotakin pakai dikantuk dana sebesar 20.826.000 saya ulang saya ulang 20.826.000 rupiah alhamdul misalnya ini kaki saksi kulon jendengan angin mawot sirotol mustaqim tenggene suarga karbatil khotif kaya nyilak kaya kilate nyamber leber langsung tekan suarga Allahumma ini ini adalah ikhlasi panjendengan ini saya tidak sehat ini ini adalah salah satu bukti warga terenggalek ini wargane guyup rukun senajam mungkin terenggalek kabupaten ini rati jarang jarang ketinggal terekspos tapi keguyup rukunan agama luar biasa tepuk tangan dulu kan kabupaten terenggalek luar biasa saya harap tidak hanya RT 18 mudah-mudahan setiap warga terenggalek mampu kaya dene guyup rukun warga RT 18 yang ternyata senajam koyok kaya ekok koyok cebol gayuh lintang ternyata atas nama keguyup rukunan Allah maring rohmat lanka berkahan saya pindah tepuk tangan warga RT 18 ternyata ternyata atas dedikasi konstribusi ide ide dan cintanya panjir untuk memakmurkan masjid ini mampu jam sekawan jatah kulau naik jam 2 seline nangi rati dang ang gen neng gom botan masalah pak sek jang ghe rauh kasik lorkom pin camp pandan ramil pak lurah matur mbanun sangat inilah kami warga dusun suko bandreng ontan RT 18 ingkat semangatnya luar biasa sebentar ampun kondur ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan mulai maka suaminya nikah lagi simpun kondur karung mengucap apapun mumpun ya kubar di wakur ronde ngajar ini ampun kondur rumin kapit klot tetap tanggung merigi sarang sarang sama doa pun imam kalian ramah kiai pak harun semoga pak iai sopatus mimpin doa aku mimpin doa saya itu saya bukan awan neng terus betul usam neng balik leng mergok kula bukan anak mantun kiai ngon tobu dan saya belum dan tidak pantas dipanggil nawan dan dipanggil mumpuni mawan mula dalam mimpin doa semoga pak iai kersane ambar kai pengosan tinta mereka doa imam akhiral kira meromok kiai haji